Halo co-friends, pada soal ini kita akan menghitung nilai dari limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x dikurang 2. Nah, untuk kita ingat, dalam mengerjakan soal limit fungsi, kita mengusahakan agar penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, kalau langsung kita substitusikan atau kita ganti nilai x di sini dengan 2, maka pada penyebutnya kita akan peroleh 2 dikurang 2 yang hasilnya adalah 0. Salah satu caranya, agar kita peroleh nilai dari limitnya ini dengan penyebutnya tidak sama dengan 0, kita dapat memfaktorkan pembilang pada bentuk pecahannya ini. Kalau kita lihat, pembilangnya adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Yang mana? Di depan x kuadratnya sebenarnya ada 1 yang tidak kita tuliskan, jadi kalau kita tuliskan ulang, di sini 1 dikali x kuadrat dikurang 5x ditambah dengan 6. Kita perhatikan bilangan yang ada di depan x-nya, yaitu min 5 dan yang tidak diikuti oleh x maupun x kuadrat, yaitu 6. Nah, karena di sini di depan x kuadratnya sudah 1, jadi tinggal kita cari 2 buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 6 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 5. Dua buah bilangan tersebut yang memenuhi adalah min 3 dan min 2. Sehingga untuk bentuk pemfaktorannya bisa kita tuliskan di sini x, di sini x, kemudian di sini kita tuliskan min 3 dan di sini min 2. Jadi x dikurang 3 dikali x dikurang 2. Nah, kembali pada soalnya, pada pembilangnya ini berarti kita ganti dengan x dikurang 3 dikali x dikurang 2. Yang mana pada pembilang dan penyebutnya berarti sekarang sama-sama punya x dikurang 2, ini bisa sama-sama kita coret, sehingga kita akan peroleh sama dengan limit x mendekati 2 dari x dikurang 3. Nah, tinggal kita ganti nilai x di sini dengan 2, maka kita peroleh 2 dikurang 3, jadi sama dengan min 1. Sehingga nilai limitnya yang diminta yaitu limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x dikurang 2 sama dengan min 1. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.